Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel kita ini Nah saya sedang berada di ruang katedrisasi jantung Kita juga menggunakan ruang ini dengan fasilitas sinar X Untuk apa? Untuk melakukan tindakan transbronkial biopsi Yaitu biopsi jaringan paru atau kanker paru melalui bronkoskopi Teropong saluran nafas Nah kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat Tentang biopsi pada kanker paru Nah yang pertanyaan yang sering ditanyakan adalah Apakah dengan biopsi ini maka kanker parunya akan sembuh? Kita jawab tidak Karena biopsi kanker paru tidak untuk menyembuhkan kankernya Tapi untuk mengambil sampel jaringan sehingga nanti bisa diperiksa matologi Dan ditentukan pengobatan yang tepat Apakah akan sakit? Kita jawab juga tidak Karena paru tidak memiliki sarap Paru tidak ada sarap di dalamnya sehingga tidak akan nyeri Apalagi nanti dilakukan dengan pembiusan umum Pasiennya akan tidur Selesai bangun dan tindakan sudah selesai Apakah ada risiko? Ya kita jawab tentu saja ada Risikonya apa? Seperti pada video kita sebelumnya Risiko bisa terjadi perdarahan Bisa terjadi parunya kempes Bisa terjadi gagal nafas Nah bahaya dong Ya tentu kita antisipasi Perdarahan diantisipasi dengan pemeriksaan Pemeriksaan pahal hemostasis Pemeriksaan darah sebelumnya Paru kempes juga bisa diantisipasi dengan mengambil di lokasi yang tepat Kemudian gagal nafas Tentu saja teman sejawat anestesi yang melakukan pembiusan sudah mengantisipasi hal itu Berapa lama? Tergantung dari lokasinya Kalau lokasinya mudah dicapai Maka kita bisa melakukannya dalam waktu sekitar 10-15 menit Atau kalau dia sulit bisa lebih dari situ Bisa antara 30-60 menit Kemudian setelah itu apakah pasien boleh pulang? Kalau tidak ada komplikasi pasca tindakan Maka pasien setelah sadar penuh Tidak ada efek samping dari pembiusannya Tidak ada batuk darah yang berarti Pasien bisa rawat jalan Apakah tindakan ini Dapat dilakukan oleh dokter paru terhadap semua orang? Hampir semua pasien bisa kita lakukan Hanya pada beberapa pasien tertentu Yang kita harus menunda tindakan untuk membuat kondisinya lebih stabil Nah demikian sahabat sehat Informasi seputar transgolkial biopsi Atau biopsi kanker paru melalui bronkoscopi Sehat selalu untuk kita semua